Kemudian jalur prestasi, para pemirsa ini tentu saja bisa beragam. Ada jalur prestasi didasarkan kepada nilai rapot, ada jalur prestasi didasarkan kepada prestasi-prestasi kejuaraan yang pernah diraih. Bagaimana dengan jalur prestasi ini? Tentu saja yang nilai rapot berarti dasar seleksinya adalah nilai rapot dari semester 1 sampai semester 5. Dari aspek pengetahuan saja atau kognitif saja. Kemudian untuk prestasi kejuaraan akan dilihat piagamnya. Dia pernah mendapat kejuaraan di tingkat apa? Tingkat kejuaraannya, wilayahnya, apakah kabupaten, kota, provinsi, nasional atau internasional, juara keberapa. Nah itu nanti akan ada penskoran. Dan satuan pendidikan atau sekolah dapat melakukan uji kompetensi jika diperlukan. Berikutnya, apa yang menjadi perlu perhatian di dalam jalur prestasi kejuaraan? Bahwa prestasi kejuaraan yang bisa diperhitungkan itu beragam, Baik itu dari prestasi akademik maupun non-akademik di tingkat internasional, Asia, nasional, provinsi, atau tingkat kabupaten, kota. Kemudian siapa penyelenggaranya? Penyelenggaranya yang diutamakan adalah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Piset dan Teknologi, Atau dari Kementerian Agama. Bisa pula yang diselenggarkan oleh BUMN atau BUMD. Kemudian, kejuaraan yang diperhitungkan yang bagaimana? Jadi kalau putra-putrinya memiliki prestasi yang banyak jenisnya, cukup satu saja dipilih dan diupayakan yang berjenjang. Artinya dia pernah memiliki kejuaraan, misalnya tingkat kabupaten ada, di tingkat provinsi ada, tingkat nasional ada. Berarti berjenjang itu lebih diprioritaskan, karena nanti akan ada akumulasi skor dari masing-masing kejuaraan yang diperoleh. Kemudian kejuaraan yang diakui, yang bisa diperhitungkan, itu adalah paling lama 3 tahun. Jadi ketika anak ini duduk di SMP atau di MTS. Nah, paling cepat adalah 6 bulan. 6 bulan, sekali lagi paling cepat perlombaan yang diikuti oleh calon peserta didik. Kemudian, Bapak Ibu, Pemirsa sekalian, Apabila ada prestasi kejuaraan yang sulit untuk legalisasi, maka orang tua siswa juga bisa melakukan kurasi piagamnya. Jadi di sini ada link ya, ada link di Kemendibudristek, yang ini ya, untuk link untuk melakukan kurasi prestasi. Jadi, untuk prestasi kejuaraan tingkat internasional yang diakui oleh kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian yang ditetapkan sebagai agenda internasional dan melibatkan lembaga atau organisasi resmi yang relevan, apabila tidak mendapat surat keterangan dari kementerian terkait prestasi, bisa melakukan kurasi. Kurasi ini nanti untuk mendapatkan pengakuan atas prestasinya. Jadi, masuk nanti ke link http ya, kemudian double slash kurasi prestasi.kemendibud.go.id ya, di sini ya, kemudian sama juga ketika itu kejuaraannya daring atau online ya, nah ini tidak memiliki surat keterangan dari kementerian terkait ya, misalnya ini di luar negeri tidak ada surat keterangan dari kementerian, nah ini wajib mengunggah alamat website-nya, kalau masih ada atau screenshot-nya, tanggapan layarnya, yang memuat informasi pendaftaran atau informasi kejuaraan atau informasi lainnya yang relevan secara daring ya, kalau masih ada itu bisa di screenshot, atau ya, melakukan kurasi juga sama ke alamat yang sama. dikurasi oleh Pus Presnas di alamat ini ya. Nah, berikutnya tentang legalisir sertifikat, tentu ini disesuaikan dengan kejuaraan yang diperolehnya. ya, jadi salinan sertifikat penghargaan kejuaraan di legalisir ya, ketika itu fotokopinya atau salinannya. Peagam asli dipindai ya, disken, lalu diunggah ke website PPDB dengan foto kegiatannya. Nah, bagaimana legalisirnya? Kalau legalisir, kalau kejuaraannya maksud saya dari Kemendik Budristek, ya, tingkat apa kejuaraannya? Apabila tingkat kabupaten atau kota, bisa dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kota setempat. Jadi, tidak perlu ke pusat ya. Kalau itu tingkat provinsi dan nasional, bisa disahkan oleh cabang dinas setempat, atau oleh Dinas Pendidikan Provinsi. Kemudian, untuk tingkat internasional, ya, tadi melalui kurasi, ya, bisa kurasi tadi di alamat Pus Presnas yang tadi sudah disebutkan. Kemudian, bisa juga kejuaraan-kejuaraan dalam bidang olahraga, dilegalisasi sertifikatnya, bisa oleh KONI, bisa juga oleh organisasi cabang olahraga, ya, atau BAPOPSI, juga bisa oleh disorda, ya, sesuai dengan tingkat kejuaraannya. Kemudian, bagaimana dengan kejuaraan bidang lainnya, bukan olahraga, misalnya, ya. Nah, itu dilakukan legalisasinya oleh lembaga yang relevan dan terlibat dalam kejuaraan tersebut. Apa saja jenis prestasi kejuaraan? Nah, ini kita bisa lihat, ada kejuaraan yang dilakukan oleh Kemendik Budristek, ya, jadi seperti Olimpiade Sain Nasional, Olimpiade Olahraga Siswa Nasional, lembaga cipta, lomba, maksudnya, lomba cipta seni pelajar nasional, kuis kihajar, kemudian lomba motivasi belajar mandiri, lomba karya jurnalistik peserta didik nasional, lomba cipta puisi, cipta lagu melukis dan membatik yang diselenggarakan oleh Kemendik Budristek, ya. Kemudian, yang di luar Kemendik Budristek, contohnya apa? Bisa berupa sains, ya, teknologi tepat guna, seni, kemudian, olahraga, keperamukaan, keagamaan, belan negara, palang merah, paskibra, literasi, bahasa, ya, dan banyak lagi. Itu yang diselenggarakan di luar Kemendik Budristek. Kemudian, dalam bidang keagamaan, ya, itu bisa dilakukan, juga, diajukan untuk mendaftar jalur prestasi kejuaraan. Agama apa? Masing-masing, baik agama Kristen, Katolik, Hindu, Islam, Buddha, Konghucu, itu ada kejuaraan-kejuaraan yang dilakukan oleh Kemendik. Kemenag, ya, maka nanti bisa mengajukan ke Kemendag terdekat untuk mendapatkan uji kompetensi atau, ya, divalidasi piagam yang memang sudah dimilikinya. Nanti ada surat keterangan dari Kemendag untuk menjadi dokumen di dalam pendaftaran untuk diseleksi. Berikutnya juga di dalam prestasi Hafiz Quran ada sisim pesukoran dengan sisim penyetaraan, ya, tergantung dari berapa jus yang dia kuasai, baru kita setarakan dengan tingkat apa, ya, apakah tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, atau tingkat kabupaten kota. Kemudian, contoh lain, ada prestasi literasi West Jawa Leader Reading Challenge, ya, itu juga bisa diajukan, dan prestasi lainnya yang diperoleh oleh calon peserta didik. Kemudian, untuk prestasi keperamukaan, juga sama, itu ada penyetaraan kegiatan keperamukaannya apa, misalnya jam boreh, tingkat apa, apakah nasional, provinsi, internasional, maka nanti ada penyetaraan pensukoran, ya, yang sudah ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah dengan kuarda. Kemudian, pas kibrak, juga sama, ketika itu ada kejuaraan yang pernah diikuti, kami sudah memfasilitasi sistem penyokoran yang disetarakan nanti dengan tingkat apa, sesuai dengan kejuaraan yang diperoleh, ya, apakah individu, apakah beregu, setara dengan tingkat apa, nah, itu nanti bisa diperhitungkan skornya. Berikutnya, Bapak Ibu yang kami hormati, di sekolah-sekolah tertentu, di jenjang menengah, untuk jalur prestasi kejuaraan bisa saja melakukan uji kompetensi, ya, pada kondisi tertentu. Jadi, sekolah akan mempertimbangkan apakah diperlukan atau tidak. Nah, Ibu Bapak, pada seleksinya nanti, setelah diverifikasi piagamnya, maka skornya akan dihitung dan diperingkat ya, dari skor terbesar sehingga batas kuota. Itu adalah seleksi untuk jalur prestasi kejuaraan. Kemudian, berikutnya, kalau sekolah itu melakukan uji kompetensi, maka skor akhir yang akan diperingkat itu adalah hasil pembobotan 70% dari skor piagam dan 30% skor dari hasil uji kompetensi jika melakukan uji kompetensi. Jika tidak melakukan uji kompetensi, maka skor akhir adalah 100% dari perhitungan skor dari piagam kejuaraan yang diperoleh. para pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan berikutnya, kita juga memberikan informasi berbahagia, jika prestasi yang diperoleh oleh calon peserta didik adalah prestasi berjenjang, berjenjang itu berarti pernah memperoleh tingkat misalnya kabupaten, provinsi, nasional, internasional ada jenjangnya lalu dia mendapat peringkat juara 1, 2, dan 3 internasional atau Asia atau juara 1 nasional itu dapat langsung diterima. Berikutnya, kalau tidak berjenjang maka tidak langsung diterima tetapi menggunakan penskoran sebagaimana tabel yang disiapkan. Bapak Ibu, para pemirsa sekalian selanjutnya bagaimana untuk penskorannya atau penyekorannya jadi kami sudah membuat tabel-tabel penskoran yang akan membedakan antara prestasi yang diperoleh dari Kemendikbudristek dan dari non Kemendikbudristek penyelenggara perlombaannya juga skor ini dibedakan antara skor untuk tunggal atau individu dengan skor untuk bergu sebagaimana pada tabel selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati